Dari pidato saya dalam 3, 2, 1 Dewan juri yang terhormat Kita sebagai mahasiswa Mahasiswa sendiri merupakan peserta lidik Yang terdapat Terdaftar dan belajar di perguruan tinggi Maupun itu di perguruan tinggi negeri Maupun di perguruan tinggi swasta Mahasiswa dikatakan sebagai pelanggan pendidikan Karena mereka, mahasiswa tersebut Membayar jasa pendidikan untuk menuntut ilmu Seperti ada pelayanan Ada fasilitasnya Ada kualitas dari dosennya juga di dalamnya Dan bagaimana kepemimpinannya itu Akan terlaksana ke depannya Lalu masuk ke dalam poin sanggahan Yang disampaikan tadi oleh tim pemerintah Yang pertama mengenai adil Adil disini dalam artian Tidak hanya menyamaratakan Antara swasta dan negeri Tetapi seharusnya mereka Mengatakan adil itu sesuai dengan kebutuhannya Kita tahu sendiri Kebutuhan di universitas Atau di kampus negeri Dan kebutuhan di swasta itu sangat berbeda Jadi tidak bisa kita samaratakan Sama kan artinya tidak harus disamakan Lalu yang kedua Mengenai alokasi subsidi Dari alokasi subsidi sendiri Antara yang diberikan oleh pemerintah Dari negara Untuk sekolah Untuk kampus negeri Untuk kampus negeri dan kampus swasta itu Berbeda Dari pemerintah Lebih Dibaratkan dengan Cuma-cuma untuk memberi Negeri sedangkan Di swasta Mereka harus bersaing dulu Untuk mendapatkan Alokasi tersebut Lalu Argumen Sangkahan Yang ketiga Mengenai Pendidikan itu bukan hanya soal Privileged Atau Pendidikan itu tidak hanya untuk Mereka yang mampu saja Mampu dalam artian Di sini kan Tidak hanya mampu dalam finansial Tapi juga bagaimana Kemampuan mereka Dalam menyerap dan memahami ilmu-ilmu yang telah diajarkan Lalu Lanjut Kesanggahan yang keempat Mengenai ketimpangan kualitas Nah Ketimpangan kualitas di sini Artinya Kualitas yang ada di dalam negeri Di kampus negeri Dan di swasta itu Berbeda Yang di negeri Mereka Keperluan Keperluan yang Keperluan yang Mereka akan hadapi itu Dari mereka sendiri Untuk mereka juga Sedangkan Dari Kalau Dari Untuk swasta Banyak Banyak Hal yang harus dikeluarkan Selain untuk Memperbaiki kualitas pendidikan mereka Ada juga Untuk 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 Gaji dosen Untuk Pemeliharaan gedung Dan lain sebagainya Lalu Masuk ke dalam Argumen saya Kita harus Mengkarakteristik Dari Universitas swasta itu Yang harus dikeluarkan Dari swasta itu Sangat berbeda Dengan Di negeri Kalau yang di swasta Mereka harus Mengeluarkan Untuk Ada dosen Ada Untuk Pegawai Dan ada Untuk pemeliharaan gedung Ketika Biaya Atau Ketika biaya Itu direndahkan Lalu Bagaimana Cara mereka Untuk Untuk Membayar Itu semua Bagaimana Untuk Menunjang Itu semua Sedangkan Di negeri Misalnya Seperti Biaya UKT Biaya UKT Itu kan Dari mahasiswanya Itu sendiri Untuk Misalnya Ada kegiatan PLP KKN Terus Mungkin ada Study tour Dan yang lain Itu merupakan Keperluan Untuk Menunjang Karir Menunjang Untuk Di pendidikan Mereka Bagaimana Mereka akan Bersaing Dan menjadi Kualitas Manusia Atau Sumber daya Manusia Yang lebih Baik Lanjut Ke Argumen Yang kedua Dari Swasta Itu Mereka Bersifat Kompetitif Untuk Tetap Bertahan Dalam Artian Bertahan Di sini Mereka Bertahan Untuk Meningkatkan Kualitas Mereka Untuk Meningkatkan Kualitas Mahasiswa itu Sendiri Untuk Meningkatkan Kualitas Dari Dosen itu Sendiri Lalu Ada Lalu Lalu Yang kedua Untuk Biaya Gedung Jadi Seharusnya Ini Hal Yang perlu Diperhatikan Lagi Antara Hal Yang harus Diperhatikan Lagi Bagaimana Antara Swasta Dan Universitas Negeri Lalu Masuk Yang Ketiga Alokasi Hibah Yang Diberikan Dari Pemerintah Untuk Kampus Swasta Dan Kampus Negeri Itu Berbeda Lalu Ketika Alokasi Hibah Ini Berbeda Tidak Disamakan Sesuai Dengan Kebutuhan Mereka Bagaimana Yang Di Swasta Ini Bisa Berkembang Sedangkan Yang Alokasi Hibah Yang Diberikan Ke Negeri Itu Dalam Artian Cuma Cuma Lalu Yang Di Universitas Swasta Mereka Harus Bersaing Dengan Kampus Baik itu Dari Kampus Negerinya Baupun Dari Kampus Swasta Sedangkan Yang Di Kampus Negeri Mereka Tidak Bersaing Dan Mereka Hanya Diberikan Secara Cuma Cuma Alokasi 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 Subsidi Yang Seharusnya Ditingkatkan Dan Diberikan Itu Dialokasi Di Swasta Agar Mereka Mampu Bersaing Dan Meningkatkan Kualitas Dari Mahasiswa Itu Sendiri Tidak Hanya Dari Kualitas Mahasiswa Tetapi Juga Dari Kualitas Dosen Ketika Misalnya Gaji Dosen Itu Direndahkan Lalu Bagaimana Mereka Akan Mengajar Mahasiswa Tersebut Dengan Sepenuh Hati Sedangkan Bisa Saja Mereka Banyak Faktor Yang Harus Mereka Penuhi Yang Kedua Pendidikan Seperti Yang Telah Saya Katakan Tadi Di Dalam Sangkahan Pendidikan Itu Tidak Hanya Untuk Mereka Yang Merasa Mereka Yang Berkecukupan Dalam Hal Finansial Tetapi Juga Mereka Yang Berkemampuan Dalam Hal Pemikiran Sekian Pidata Dari Saya Kami Yakin Kami Dapat Menangkan Debat Kali Ini